Assalamualaikum teman-teman sahabat kandang Klinci Medan jadi langsung aja jadi kali ini kita mau membahas mengenai video kelanjutan video yang kemarin yang mengenai Klinci Puji Holland teman-teman jadi kali ini kita mau membahas apa sih persamaan dan perbedaan Klinci Puji Holland dengan Hollandum karena dalam silsilahnya Puji Holland ini bisa terlahir dari Klinci jenis Hollandum oke jadi langsung aja jadi video kemarin kita bahas mengenai Puji Holland yaitu Puji Holland itu terlahir dari kelainan genetik yang saya katakan dari Klinci jenis Hollandum jadi tidak semua kita membahas jenis Hollandum dapat hasilnya Hollandum juga cuman kadang keluar jenis Puji Holland ini seperti ini jadi ini kategorinya jenis Puji Holland jadi langsung aja kita lihat persamaan yang pertama teman-teman ini disini langsung di depan kita ini jenis Hollandum disini jenis Puji Holland ini satu induk dan sama kelahirannya teman-teman ini jenis ini kakak beradik cuman persamaan yang pertama jadi jenis Puji Holland dan Hollandum ini dia memiliki sama-sama memiliki tubuh yang seperti Hollandum tubuh yang mini jadi kita ketahui Klinci Hollandum ini merupakan memang Klinci mini termasuk kategori Klinci mini seperti Mini Rex dan Klinci ND Netherlands oke jadi ini yang pertama ini memiliki tubuh persamaan yang pertama memiliki tubuh yang kecil atau yang mini yang kedua persamaan dia memiliki telinga yang turun sama-sama memiliki telinga yang turun ya jadi ini Puji Holland dan Hollandum sama-sama memiliki telinga yang turun teman-teman oke itu kita bisa kita lihat langsung terus yang ketiga persamaan jadi Klinci Klinci dan Hollandum ini termasuk kategori Klinci yang malas bergerak dia tidak terlalu aktif yang apalagi pada siang hari jadi sama seperti Hollandum seperti biasanya dia Puji Hollandum ini dan Puji Hollandum ini sama-sama memiliki tipe yang malas bergerak ya dia hanya bisa terdiam dan tidak aktif seperti ini dan Dutch teman-teman itu ya itu mungkin itu persamaan yang bisa kita lihat dari sini dan perbedaannya cuma satu teman-teman bisa kita lihat ya perbedaan dari Puji Holland dan Hollandum ini hanya satu yaitu dari bulu segi bulu jadi di bulu Hollandum ini ini panjang sekitar 1 cm aja teman-teman karena memang kita tahu dasarnya Klinci Hollandum ini tidak memiliki bulu yang panjang ya teman-teman di kategori Hollandum ini memang seperti itu teman-teman dan di Puji Hollandum ini dia memiliki tubuh eh memiliki tubuh salah teman-teman memiliki bulu yang sekitar panjangnya 2-3 cm teman-teman jadi bulu di Puji Hollandum ini lebih panjang daripada bulu Hollandum jadi di Puji Hollandum ini bulunya seperti Inggris Anggora jadi Inggris Anggora seperti itu teman-teman jadi bulu yang lebih panjang dan bisa juga kita bilang ini bulunya seperti Puji Loop juga ya kita ketahui bersama bahwa Puji Loop itu memiliki bulu yang panjang juga teman-teman itu jadi itu perbedaannya ya tidak banyak perbedaannya cuman di bulu badan belakang sampai di bawah ini memiliki bulu panjang kalau di Puji Hollandum sampai ke bawah kita lihat perhatikan teman-teman ya di bawah dia memiliki bulu yang panjang ini kita lihat sementara di Hollandum tidak ada dia bulunya hanya pader teman-teman jadi itu tadi persamaan dan perbedaan keinci jenis Hollandum dan Puji Hollandum mungkin teman-teman di luar sana mengetahui ya agar informasi sahabat mengetahui kepada kalian semua jadi kalau mau beli keinci puji Hollandum ini kita tahu bersama ini jenis apa kadang ada peternak dibilang jenis Puji Loop dibilang Puji Hollandum tidak teman-teman seperti itu ada ada yang berantem teman-teman oke jadi itu saja perbedaan dan persamaan keinci jenis Puji Loop Puji Hollandum dan Hollandum ini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan mengetahuinya bagi kita yang belum mengetahui bersama kemudian tadi break Hollandum itu pasti sekitar 25% menghasilkan kelihatan jenis Puji Holland ya apabila kamu ada pengalaman seperti ini silahkan komentar di bawah mungkin pengalaman kita sama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!